Intro Video kali ini saya akan menjawab Beberapa pertanyaan dari kolom komentar Video dari para penonton Tentu tidak bisa semua saya jawab Tapi disini saya akan Pilih atau satukan Beberapa pertanyaan menjadi satu Sebelum Lebih lanjut Jangan lupa like, subscribe dan Share video kami ini Pertanyaan pertama Dari indah ponsel Pertanyaannya Menyangkut lemba Apakah Kalau meninggal Belum lanjut usia Harus bayar lemba Kemudian Apakah harus berupa emas Pertama Mungkin secara ringkas Saya telaskan Lemba itu adalah Utang adat terakhir Seorang Pak-pak Apapada Dia Sudah meninggal Dan itu dibayar Oleh Keturunan yang Ditinggalkannya Jadi setiap Jadi setiap orang Pak-pak Kalau sudah Dewasa Sudah berkeluarga Wajib bayar Lemba Kemudian bentuknya Umumnya memang Emas Tapi tidak juga Harus emas Jadi Kalau saudara Perhatikan Youtube saya sebelumnya Lemba itu Ada namanya Si dua berengin Ada namanya Si empat berengin Kalau si dua berengin Berarti Lembanya itu Kecil Kalau si empat berengin Berarti lembanya itu Besar Misalnya Kalau emas Kalau si dua berengin Mungkin bisa satu Ram Tapi kalau si empat berengin Itu tidak bisa Harus di atas Lima ram Dan seterusnya Itu pertanyaan pertama Kemudian Pertanyaan kedua Dari Sempat Brutu Ini Kalau tidak salah Di medan ini Pertanyaannya Penyebutan Puang dan Kula-kula Dia mempertanyakan Apakah betul Kalau kerjaan jahat itu Istilah Kelompok Kekerabatan Pemberi anak darah Disebut Puang Sementara Kalau kerja baik Disebut Kula-kula Sepengetuan kami Itu tidak benar Yang benar itu Sebutan Untuk pemberi Anak gadis itu Adalah Puang Puang itu Baik di kerja jahat Maupun Kerja Kerja baik Kemudian ini Pertanyaan ketiga Agak berbeda Dia Dia mempertanyakan Tentang Dari Dio Sandi Dio Sandi Menanya Apakah sudah ada Kitab suci Ber Bahasa Pak-pak Setau saya Sudah ada Kitab suci Berbahasa Pak-pak Khususnya Alkitab Baik Perjanjian lama Maupun Perjanjian baru Mungkin secara rutin Akan dicetak Sekali Lima tahun Saya tidak tahu persis Itu jawaban Untuk Dio Sandi Kemudian Pertanyaan Ke Empat Ditanyakannya Disini Siapakah Nenek Moyang Marga Sitakar Marga Sinamo Marga Cibero Dan Marga Padang Batang Hari Jadi Pertanyaan ini Muncul Karena saya Buat video Tentang Lebuh Keempat Marga Tersebut Jadi Saya sendiri Tidak tahu Siapa Nama Nenek Moyang Mereka Mungkin Kalau ada Keempat Marga Tersebut Menonton Video ini Bisa Nanti Dijawab Di Kolom Komentar Kemudian Dia Bertanya Lebih Lanjut Oh Itu Aja Pertanyaannya Yang Bertanya Adalah Sepriyadi Brutu Dari Pekan Baru Kemudian Pertanyaan Nomor Lima Dia Menanya Bagaimana Takah Tanggapan Bapak Terhadap Fenomena Perubahan Marga Marga Pak Pak Dicontohkannya Disini Tumanger Menjadi Tumanggor Brutu Menjadi Barutu Ditanyakan Lebih lanjut Sebenarnya Yang mana Ini Orang Pak Pak Kalau Saya Menyatakan Dua Duanya Atau Empat Empat Orang Pak Pak Intinya Kalau Dia Mengaku Orang Pak Pak Pastinya Dia Orang Pak Pak Soal Penyebutan Atau Penulisan Yang Berbeda Itu Bisa Juga Dipengaruhi Oleh Apa Namanya Administrasi Di Tempat Dia Sekolah Atau Di Lingkungan Dimana Dia Tinggal Setahu Saya Kedua Marga Ini Menurut Saya Adalah Orang Pak Pak Asli Kemudian Pertanyaan Nomor Enam Apakah Betul Ada Marga Barat Di Pak Pak Ini Pertanyaan Dari Sakat Sakata Group Ini Ditanya Karena Ada Video Saya Tentang Marga Pak Pak Saya Pun Sebenarnya Belum Tahu Lama Tentang Adanya Marga Barat Tapi Saya Sudah Pernah Ketemu Dengan Seseorang Yang Mengaku Marga Barat Dan Dia Berasal Dari Subulusalam Atau Singkil Ya Itu Yang Saya Tahu Kemudian Pertanyaan Yang Sejenis Datang Dari Jukat Official Apakah Ada Merga Merga Munte Dan Merga Sagala Orang Pak Pak Setau Saya Ada Ya Merga Munte Misalnya Di kampung Saya Ada Namanya Munte Lembulan Kemudian Saya Juga Punya Kenalan Merga Sagala Yang Berasal Dari Dari Yang Dia Juga Mengaku Sebagai Orang Pak Itu Ya Jukat Official Dan Sakata Group Kemudian Pertanyaan Ketujuh Kenapa Tidak Ada Sejarah Asal Usul Orang Pak Pak Yang Ditulis Lengkap Ini Pertanyaan Dari Mahab Bancin Padahal Katanya Sudah Banyak Sarjana Atau Orang Pak Pak Yang Berpendidikan Tinggi Kalau Saya Menanggap Ini Menjadi Tugas Kita Bersama Jangan Salah Pendidikan Itu Kan Punya Spesialisasi Jadi Tidak Tidak Semua Juga Mampu Walau Pendidikannya Tinggi Menulis Sejarah Asal Usul Pak Pak Apalagi Menyangkut Sejarah Itu Asal Usul Itu Sangat Susah Kenapa Susah Karena Saya Tahu Sejarah Suku Itu Umumnya Ditulis Bukan Berdasarkan Fakta Sejarah Tapi Semuanya Didasarkan Kepada Mitos Mitos Atau Mitologi Mitologi Yang Berkembang Di Tengah Tengah Masyarakat Tapi Kita Bisa Buat Itu Percayalah Ya Kalau Kita Punya Kemauan Kemudian Nomor Lapan Kenapa Orang Pak Pak Banyak Salah Tutur Misalnya Katanya Menyebutkan Adek Dari Bapaknya Sering Disebut Bapak Uda Ya Bukan Tonga Katanya Ya Ini Pertanyaan Dari Berasa Perkuta-kuta Jadi Yang Saya Tahu Memang Di Pak Pak Itu Tutur Untuk Adik Bapak Adalah Tonga Dan Papun Tapi Kalau Dari Ibu Ada Namanya Patua Dan Panguda Jadi Kalau Selama Ini Ada Orang Menyebutkan Adik Bapaknya Dengan Tutur Uda Bisalah Dirubah Karena Kita Punya Tutur Sendiri Yaitu Tonga Dan Papun Kalau Di Atas Bapak Kita Disebut Patua Kemudian Pertanyaan Sembilan Ini Juga Menyangkut Tutur Dari Duni Berasa Dia Bertanya Demikian Ada Dua Bersaudara Abang Adik Si Adik Lebih Dulu Menikah Sehingga Mempunyai Anak Lebih Dulu Daripada Si Abang Kalau Di Papak Tutur Anak Si Adik Tadi Kepada Anak Abangnya Apa Kalau Di Papak Itu Tutur Didasarkan Pada Kelahiran Atau Usia Kalau Dia Satu Angkatan Atau Satu Level Jadi Siapa Yang Lahir Duluan Berarti Itulah Menjadi Tutur Abang Jadi Bukan Berarti Kena Anak Abangnya Walaupun Lebih Mudah Dipanggil Abang Tapi Tetap Anak Adiknya Memanggil Abang Kepada Anak Adiknya Yang Lebih Tua Kemudian Yang Kesepuluh Disini Pertanyaannya Kenapa Ada Satu Marga Berada Di Dua Suak Jadi Pertanyaan Ini Datang Dari Siapa Ini Wendy Huthahayan Wendy Huthahayan Jadi Begini Jadi Memang Di Youtube Saya Tentang Suak Ada Satu Marga Berada Di Di Dua Suak Itu Bisa Tapi Itu Tidak Banyak Misalnya Contohnya Marga Sinamo Sebenarnya Dia Asalnya Dari Suak Pegagan Tapi Dia Banyak Kebanyakan Tinggal Di Suak Sim Sim Demikian Juga Marga Sambo Ada Di Pegagan Kemudian Ada Juga Di Boang Boang Itu Singkil Dan Sabul Salam Itu Tidak Ada Masalah Kemudian Pertanyaan Lebih Lanjut Kenapa Di Video Tentang Marga Marga Tidak Ada Marga Bako Dan Sambo Ya Itu Mungkin Kekurangan Youtube Tersebut Seharusnya Itu Itu Ada Ya Jadi Itu Yang Pertanyaan Ke Sepuluh Mungkin Ini Saya Ringkas Saja Dan Mungkin Bisa Semua Saya Jawab Jadi Kali Ini Saya Hanya Menjawab 12 Pertanyaan Saja Jadi Tinggal Dua Lagi Disini Dikatakan Apa Beda Sulang Si Lima Marga Dengan Sulang Si Lima Lebuh Ya Bedanya Sulang Si Lima Marga Lebih Luas Anggotanya Lebih Banyak Dibanding Dengan Sulang Si Lima Lebuh Jadi Lebuh Itu Adalah Bagian Dari Setiap Satu Marga Kemudian Ini Pertanyaan Dari Beres Manik Ya Kemudian Lebih lanjut Ditanya Oleh Roni Kosmadi Tentang Apakah Semua Sulang Si Lima Punya Hak Ulayat Jadi Yang Punya Hak Ulayat Itu Hanya Sulang Si Lima Marga Dan Sulang Si Lima Lebuh Kalau Sulang Si Lima Keluarga Luas Ya Dan Sulang Si Lima Jabu Tentu Tidak Punya Hak Ulayat Jadi Hanya Dua Yang Punya Hak Ulayat Kemudian Si Roni Kosmadi Bertanya Lebih Lanjut Apakah Sulang Si Lima Harus Didaptarkan Artinya Dilegal Formalkan Kalau Pada Dasarnya Sulang Si Lima Itu Organisasi Informal Pak Roni Tapi Bisa Itu Didaptarkan Supaya Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Atau Hukum Positif Misalnya Kalau Menyangkut Hak Ulayat Kalau Hanya Didasarkan Kepada Organisasi Sosial Yang Informal Nanti Siapa Yang Menandatangani Misalnya Kalau Ada Penyerahan Hak Ulayat Jadi Mungkin Itu Saja Dulu Video Kali Ini Yang Bisa Saya Jawab Karena Kalau Dijawab Semua Nanti Terlalu Lama Waktunya Jadi Mudah-mudahan Di video Kami Berikutnya Akan Kami Jawab Juga Tentang Berbagai Komentar Dan Pertanyaan Daripada Para Penonton Dan Silakan Tetap Dikomentari Video Kami Ini Sehingga Kami Bisa Mengetahui Kekurangan Dari Narasi Kami Atau Paparan Kami Di Video-video Kami Berikutnya Demikian Saya Saja Juhan-Juhan Bantekarina Jangan Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Awang Saja 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 Sak Saja 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 Terima kasih telah menonton!